Stuff chicken leg ini adalah salah satu makanan favorit di keluarga saya Bikinnya sangat gampang, filet paha ayam diisi dengan daging dan campuran bumbu Rasanya sangat enak, empuk dan juicy Paha ayam isi ini bisa disimpan di freezer, praktis sebagai lauk Jika suatu saat dibutuhkan tinggal mendifrost saja dari freezer Bahan-bahan 10 filet paha ayam, ini paha atas dan paha bawah ya, jadi satu lembar Jadi 10 buah filet paha ayam Dicuci dan dikeringkan dengan lap kain khusus untuk memasak atau bisa dengan tisu dapur 500 gram daging cincang 2 lembar roti tawar dan susu sekitar 150 ml untuk menghancurkan roti tawar Roti tawarnya nanti direndam di susu tersebut Segenggam daun peterseli 1 bawang bombay 1 bawang putih 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh merica bubuk hitam Daun peterseli dicincang halus Dan setengah sendok teh merica bubuk hitam Cincang bawang putih Bawang bombay Juga dicincang halus Tuangkan susu ke roti tawar Agar roti tawar menjadi lunak dan mudah dihancurkan Terima kasih Tambahkan 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh merica bubuk hitam Campur semua bahan dengan merata Masukkan roti tawar Goreng sedikit untuk tes rasa sudah pas atau belum Jika daging rasanya sudah pas Maka dikepal dan dibentuk lonjong seperti ini Dibagi sesuai jumlah filet paha ya Ini saya bagi 10 Oke Jika sudah selesai Lalu sisihkan Sambil kita mempersiapkan filet pahanya Filet paha setelah dicuci Lalu dikeringkan Saya memakai kain yang khusus untuk bahan makanan seperti ini Filet paha diratakan Lalu dikeringkan Ditekan-tekan agar airnya terserap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ambil Ambil satu filet paha Dimasukkan ke dalam plastik yang agak tebal Lalu dipukul-pukul Mukulnya secukupnya ya Agar paha tidak hancur Hanya cukup untuk bikin pipih saja Hasilnya seperti ini Paha sedikit lebih lebar Rata Dan lebih pipih Ini videonya saya cepetin ya Mukul secukupnya Jangan sampai hancur Bisa menggunakan Ulek-ulek kayu Jika tidak punya rolling pin Hai Tidak 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 selamat menikmati siapkan aluminium foil ukurannya lebih besar dari lebar paha ayam karena nanti mau digulung beri minyak di aluminium foil lalu diratakan memakai kuas gunanya nanti agar ayam tidak lengket ke aluminium foil setelah semua selesai dioles minyak lalu ditaburi dengan garam lalu ditaburi merija bisa memakai merija bubuk biasa lalu tata fillet ayam satu per satu di atas aluminium foil taburi garam secara merata jadi permukaan bawah fillet dan permukaan atas terkena taburan garamnya jika memakai ujung jari kira-kira ini sejumput taburan atasnya sejumput taburan bawahnya sejumput lalu taburi merija bisa memakai merija bubuk biasa tata daging cincang yang telah dibentuk tadi satu per satu di atas fillet ayam gulung filet ayam pelan-pelan dan rapat seperti ini digulung sambil agak ditekan lalu gulung aluminium foilnya pelan-pelan dan rapat dan ujungnya dirapatkan lalu dipelintir jika bentuk fillet paha tidak pas segi empat bisa agak dirapi-rapikan agar mendekati segi empat agar bisa digulung dengan rapi saya tunjukkan satu lagi ya cara mengulungnya setelah digulung semua siap untuk dikukus kukus selama 30 menit api sedang api sedang agak besar ya seperti mengukus biasa ini setelah matang bisa langsung dimakan atau jika ingin warna lebih bagus bisa dipanggang sebentar hanya untuk mendapatkan warna coklat aja tapi dimakan seperti ini aja langsung udah sama rasanya ya bisa dimakan dengan nasi atau dengan kentang ini siap dipanggang saya memanggang dengan grill atau bisa juga dicoklatkan dengan wajan teflon hati-hati aja agar tidak gosong ini saya grill suhu 150 derajat selama kira-kira 10 menit pokoknya di cek begitu warnanya kecoklatan bisa langsung dimatikan soalnya ini hanya untuk mencoklatkan aja bukan untuk mematangkan hasilnya setelah di grill warna menjadi lebih bagus ya jika ingin menyimpan stok di freezer maka setelah di kukus tadi bersama aluminiumnya itu langsung disimpan di freezer setelah di kukus ditunggu dingin dulu lalu bisa disimpan di freezer jika ingin memakai yang dari freezer maka dikeluarkan dulu sampai tidak beku dicairkan dulu lalu bisa dihangatkan dengan di kukus sebentar atau dimasak dengan teflon atau di grill seperti ini bisa dihidangkan dengan kentang atau nasi selamat menikmati